Sangat disayangkan sekali gitu, karena kalaupun bahkan bukan hanya laki-laki aja ya yang gak punya perspektif perempuan, tapi kadang-kadang perempuannya sendiri yang membuat film perempuan tanpa dengan perspektif itu gitu. Masih menggunakan dimensi yang masih klasik lah gitu, konservatif lah gitu. Bagaimana kalau ada yang mengatakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi selama ini di kita gitu, kalau bicara tentang perempuan atau minoritas di dalam film-film kita itu lebih sering menjadi, selalu dibicara menjadi stigma korban. Gue juga melihat itu di kalem yang karenanya si reproduksi gitu, misalnya di perempuan punya cerita. Gue melihatnya masih terdebak dalam stigma itu, bagi dalam stigma korban itu. Gak seperti bayangan multi-dimensional yang maksud tadi gitu. Menurut lu kenapa gitu, kenapa kita misalnya gak punya multi-dimensional perspektif bagi isu-isu yang sifatnya minority dalam tatanan nilai yang ada di kita. Masalahnya juga gue melihatnya di dalam arisan itu sangat baik ya, karena menurut gue dalam melihat perspektifnya. Kalau tidak ada stigma korban di situ, karena si gay itu enjoy aja dengan lifenya. Dia bergaul dengan siapa-siapa aja gitu kan. Tapi di dalam kasus lu berapa, lu lapang kubat tersebut, kenapa itu bisa, stigma itu selalu mengumpung, jadi beban. Kalau menurut gue memang, kalau arisan kan memang itu sesuai dengan karakter. Karena kalau gue sih kalau bikin film, gue berangkat dari karakternya. Misalnya karakternya dia memang, jangan kita ambil contoh yang gaynya deh, karakter dari ibu-ibunya. Itu juga gue juga banyak yang bilang, kenapa sih salah satu tokoh di arisan harus membalas dendam ketika suaminya berefer. Itu juga banyak kan kalangan konservatif yang maksudnya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai perempuan Indonesia gitu misalnya. Kalau menurut gue, dalam kehidupan realitas sehari-hari aja, banyak orang yang sekarang juga udah sebenarnya pembalasan dendam dalam hubungan suami istri ketika dia berselingkuh atau apa. Itu udah terjadi kok, udah biasa, banyak gitu. Siapa aja bisa balas dendam gitu kan. Manusiawilah gitu kan. Baik itu balas dendamnya dalam bentuk dia kemudian berselingkuh lagi, atau balas dendamnya dalam bentuk-bentuk yang lain, itu sih, itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita gitu. Jadi, dan itu kebetulan sesuai dengan karakter development daripada si tokoh Andin misalnya di arisan gitu. Dia memang dari awal, dia memang kelihatan sekali orang yang sebenarnya mempunyai obsesi-obsesi tertentu dalam hidupnya, tapi harus jadi ibu rumah tangga, tapi terkumpung dengan materi yang sangat mencukupi lebih dari cukup. Terus ketika ada sesuatu yang nggak cukup, dia punya alasan untuk keluar dari kenyamanannya dia gitu. Bahwa dia memang orangnya yang tidak takut sebenarnya dengan, apa namanya, berada di luar kenyamanannya dia. Itu kan sesuai dengan karakternya dia gitu. Nah, kalau di perempuan punya cerita, itu kita juga berangkatnya dari karakter gitu. Kita berangkatnya dari karakter sehingga ketika perempuan-perempuan ini menghadapi, misalnya yang satu di pulau, menghadapi kemarahan dari masyarakat, misalnya yang di pulau, dia tetap aja melakukan aborsi itu gitu kan, walaupun ceritanya dia udah dicap, dan nggak bener gitu misalnya. Jadi kita melihatnya tidak dari segi seksualitasnya dia ya, tapi kita melihatnya dari segi perlawanannya dia dalam memutuskan sesuatu gitu. Memutuskan apakah ini gue mau ngelakuin praktek yang dianggap society gue salah, tetap gue lakuin, dengan konsekuensi gue akan dikucilkan, dan gue harus pindah dari sini, atau gue mau confirming my status in this island gitu. Jadi kita perspektifnya memang lebih ke arah perlawanan-perlawanan yang memang mungkin tidak terlalu se-extreme arisan ya perlawanannya, tapi sebenarnya ada gitu perlawanan dari si karakter-karakter di perempuan punya cerita. Yang lu nyatakan tadi kan, itu kan lebih politisnya gitu. Yang di kepala gue sebenarnya, stigma-stigma ini, stigma korban, dalam konteks karya-karya, dalam tanpa kutip, karya-karya advokasi, karya yang mau bicara tentang... Oh, yang khususnya tentang advokasi? Iya, tentang advokasi ya, terutama kayak perempuan punya sih, Tandu-tandu-tandu kutip dengan karakter-karya advokasi. Kenapa selalu ada stigma korban yang sangat kental di dalam itu? Kenapa gak muncul semacam eksperimentasi-eksperimentasi yang filmis gitu kan? Yang menurut gue sebenarnya sangat terjadi di arisan, dan gue menghadapi hal yang sama ketika bertemu dengan kawan-kawan pembuat film seperti itu gitu ya. Kita harus selalu melakukan stigma yang sama gitu ya. Dan bagi gue itu problem. Itu problem. Kenapa kita gak memunculkan orang-orang yang membuat... Karakter-karakter yang... Yang bahasa yang lebih baik dalam konteks film gitu. Karena gue dalam perspektif gue tetap dilihatnya dengan perspektif film gitu. Dan itu sangat jarang. Gue menemukan cuma sedikit sekali. Sedikit sekali di Tandu. Dan... Kenapa itu terjadi menurut gue? Itu kan berteman dengan banyak kawan-kawan misalnya. Terutama misalnya para pembuat film... Pembuat film... Apa... Pembuatnya cerita ada... Ada Lashya... Ada siapa sih? Siapa aja? Ada beberapa orang. Upi. Ada apa. Ya... Menurut gue... Oke. Cerita-cerita yang di dalam itu oke. Cerita yang gak pernah diangkat oleh... 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 Film kita selama ini. Tentang... Yang di Jogja itu. Yang... Yang traffic itu. Gak pernah diangkat. Tapi... Film ini dalam tahu putih. Gue berdapat menjadi sangat... Ada beberapa film. Eh... Di antara film itu menjadi... Sedikit banau dalam konteks bahasa film. Bahasa film. Bahasa film. Eee... 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 Menjadi pelebihan. Eee... Karena gak... Lu kan gak menemukan bahasa yang baik. Eee... Iya. Itu karena melo... Karena kita juga... Eee... Sudah sepakat memang mau menggunakan... Nah bahasa. Kalau ngomongin bahasa. Itu kan lebih melodrama. Sebenarnya. Jadi bahasanya memang memang yang dipilih adalah... Bahasa melodrama. Kalau Arisan itu kan adalah... Bahasa black comedy. Gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke genre sih. Memang... Eee... Dalam waktu yang... Eee... 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 Terus kemudian... Eee... Karakter yang... Eee... Dalam waktu yang pendek. Karakternya beda-beda nih kan ya. Kita harus menggunakan... Kita memang harus sepakat dulu. Gitu. Kita mau menggunakan bahasa apa. Gitu. Kalau di... Eee... Eee... Genre dan bahasanya itu udah kita sepakat. Maksudnya gue udah udah... It has to be... Black comedy. Gitu. Jadi memang... Harus... Eee... Ya ada komedinya walaupun sangat... Enggak fisikal kan komedinya. Komedinya kelihatannya dari situasi-situasi yang ironis kan sebenernya disitu. Eee... 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 Orang bisa mengetrawain. Eee... Orang bisa tertawa bersama karakternya gitu. Eee... Eee... Nah kalo misalnya di perempuan punya cerita, memang itu kita menggunakan bahasa yang melodrama. Gitu. Dari... Dari menulis skripnya aja kita udaharno untuk eee... Eee... sebagai korban seperti ini itu banyak karena target penonton kita mungkin bukan orang yang sudah sangat paham dengan bahasa dan kemudian target penonton kita juga bukan aktivis sebenarnya yang sudah paham dengan situasi-situasi seperti itu tapi adalah publik secara umum yang cair yang benar-benar mereka mungkin nyaman nih hidupnya jadi mereka taunya dari berita aja deh yang kayak gitu-gitu tapi tidak melihatnya dalam sebuah dramatik audiovisual